Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dan salam sejahtera untuk kita semua ya oke teman-teman kita mau berlanjut ke materi tentang apa sih namanya ini bioteknologi ya masuk ke bioteknologi dan pasti teman-teman sering denger istilah bakteri agrobacterium sama apalagi bacillus turingiensis ya nah sekarang kita mau mempelajari nih kalau pada pembuatan insulin kan saya yakin dari SMP udah pada belajar ya nah sekarang kita pengen cari tau gimana sih cara menyisipkan cara menyisipkan gen asing ketumbuhan gitu ya gimana sih cara menyisipkan gen-gen tertentu misalnya gen anti hama gen kebal terhadap hama tertentu gen yang bisa bikin kayak misalnya kalau teman-teman pernah denger nama bakteri bacillus turingiensis ya bacillus turingiensis itu dikenal dengan bakteri BT ya bakteri BT itu terkenal dengan dia bisa menghasilkan suatu protein namanya protein cry ya bakteri BT itu dia punya namanya protein cry gitu karena kalau seandainya si bakteri BT ini dimakan oleh hama oleh serangga dan ketika masuk ke sistem pencernaan serangga protein ini aktif dan akhirnya pencernaan serangga itu akan hancur makanya bacillus turingiensis ini sering dipakai untuk pesticida ya jadi dibuat bacillus turingiensis ini dibuat jadi pesticida terus disemprotin ke tanaman-tanaman gitu ya kan nah yang teknologi yang lebih canggih adalah gen yang bisa bikin protein cry ini jadi gen yang menghasilkan protein cry tadi yang bikin ususnya si hama itu hancur itu gen penghasil protein crynya itu dicangkokin ke ke bakteri lain yang namanya agrobakterium ya jadi sering bakteri yang namanya agrobakterium ini diambil plasmidnya dicangkokin gen protein cry nanti si bakteri ini dimasukin ke dalam tumbuhan karena ternyata agrobakterium ini memang banyak hidup di tumbuhan jadi kalau teman-teman pernah ngeliat pohon-pohon biasanya yang besar-besar tuh terus ada kayak macam kanker gitu ya kayak tonjolan-tonjolan gitu gede ternyata disitu banyak agrobakteriumnya nah akhirnya ilmu ntau ternyata agrobakterium ini bisa hidup di dalam sel tumbuhan makanya sering dipakai jadi kalau pada tumbuhan itu teknologi yang dipakai buat menyisipkan gen asing ke tumbuhan sehingga kita mendapatkan tumbuhan rekayasa kita mendapatkan tumbuhan rekayasa tumbuhan yang gennya kita otak-atik itu caranya ada dua yang saya baca-baca sih ya yang pertama dengan menggunakan agrobakterium metode yang kedua adalah dengan menggunakan gen gun gitu ya jadi menggunakan penembakan jadi pakai semacam apa sih kayak senjata gitu tembakan ya jadi gennya ditembakin ke dalam tumbuhan nah oke kita lihat satu-satu ya dari yang menggunakan agrobakterium tadi seperti yang saya jelasin tadi si agrobakterium ini si bakteri agrobakterium tumifasian ini ternyata memang bisa hidup di tumbuhan gitu ya dia bisa hidup di tumbuhan dan ternyata dia bisa kita pakai karena ternyata si agrobakterium ini punya plasmid plasmid ini fungsinya sebagai faktor faktor itu pembawa pembawa gen yang kita inginkan jadi teman-teman bisa menyisipkan gen apapun yang teman inginkan ke dalam plasmidnya si agrobakterium ini nah kalau disebutannya plasmid ti ya plasmid yang miliknya si agrobakterium ini namanya plasmid ti nah kalau teman-teman udah menyisipkan gen asing yang teman-teman inginkan misalnya gen kebal hama kebal hama atau misalnya gen yang bisa bikin dia nyala misalnya kita ambil gen dari ubur-ubur misalnya ubur-ubur yang bisa nyala di dalam tadi bisa nyala misalnya tapi yang sering dipakai biasanya gen kebal terhadap hama gitu ya atau gen penghasil protein keraya tadi gen penghasil protein keraya tadi teman-teman bisa ambil dari gennya bakteri bacillus thuringiensis nah berikutnya kalau teman-teman sudah mendapatkan plasmid rekaya saya seperti ini udah ya agrobakteriumnya tinggal teman-teman masukin ke dalam tumbuhan nah biasanya dimasukinnya di tahapan kultur jaringan mungkin teman-teman udah pernah belajar nanti bisa lihat di video saya gimana kultur jaringan itu biasanya dimasukin disisipkan di tahapan kalus jadi ketika dia udah jadi kalus ya udah jadi kalus sel yang sudah membesar tapi belum berdiferensiasi kalau dia udah jadi kalus teman-teman bisa inokulasi lagi inokulasi ke dalam kalus tadi gitu nah itu yang cara pertama nah yang cara kedua adalah menggunakan gen gun jadi partikel-partikel yang pengen kita sisipkan pengen kita sisipkan ke dalam tumbuhan teman-teman tembak langsung aja pakai alat ya kan teman-teman tembak langsung menggunakan alat ke dalam kalus juga sama jadi intinya adalah yang kita rekayasa itu kalusnya berarti prinsip dari yang namanya penyisipan gen pada tumbuhan ini adalah harus ada kultur jaringan jadi kalau teman-teman gak bisa kultur jaringan susah gitu ya karena yang kita sisipkan itu di tahapan kalus kalus itu jaringan yang belum berdiferensiasi kalus adalah hasil pertumbuhan dari bahan yang kita tanam atau eksplan jadi kalau eksplan kita tanam dan itu berhasil dia akan menumbuhkan kalus gitu nah berikutnya kalus ini kita kita kembang biakin terus ya kan ini kalau udah berhasil pokoknya nanti gen yang kita cangkokin tuh udah ada di dalam sel tumbuhan ya dan kalau berhasil kan nanti kalusnya akan tumbuh-tumbuh-tumbuh terus ya kan akan tumbuh-tumbuh terus sampai akhirnya terbentuklah plantlet ya terbentuklah tumbuhan seutuhnya tumbuh akar batang daun dan dia jadi tumbuhan seutuhnya udah akhirnya kita mendapatkan tumbuhan yang kita inginkan jadi gen yang teman-teman udah cangkokin itu akan ada di seluruh bagian tumbuhan ini nah mungkin gitu prinsipnya kalau untuk rekayasa genetik pada tumbuhan ya yang disini yang saya kasih lihat bisa menggunakan metode agrobakterium karena agrobakterium itu bisa hidup di jaringan tumbuhan ya kan secara normal dan yang kedua adalah menggunakan gen gen gitu ditembak langsung pakai alat itu kira-kira teman-teman semoga bermanfaat yuk assalamualaikum terima kasih